bismillahirrohmanirrohim iya dimana ayatnya iblis mengajarkan Yesus ini matis coba jangan kamu sangka aku datang membawa damai nyata tingin Hai jangan kamu menyangka aku datang membawa damai melainkan membawa pedang pedang itu pemisah pemisah leher dengan badanmu itu kan menurut abang itu menurut konsep Alkitab kan jadi pemisah apalagi paling namanya pemisah antara yang jahat dan yang baik jangan kira-kira ngomong-ngomong kepala mudah-ngomong membawa pedang maksudnya pedang tuh apa untuk cukur yegot gitu Tandak mungkin enggak pedang itu bisa makanya jangan kalau udah ada kalimat pedang sama langsung di mana yang benar-benar coba juga mengajukan salah satu yang benar-benar baca-baca ini yang ini baca deh yang mana yang ini deh baca-baca ini nih jadi pergilah sekarang kalahkanlah orang ama amalek tumpah tumpaslah segala yang ada padanya dan janganlah ada balas kasihan belas kasihan kepadanya bunuhlah semuanya laki-laki maupun perempuan kanak-kanak maupun anak-anak yang menyugutu lembut lembu maupun domba kunta maupun keledai nah semua dibahas semuanya itu bong mau jarang kasih nih ya Hai semua dikasih itu yang lama terperjanjian baru mau lama mau baru itu terhadap oleh matanya ada di kita maham itu nih karena dari kitab kalau enggak ada perjanjian lama enggak ada perjanjian baru bro begini Bang begini kalau kita mencari kesalahannya pasti kita dapat kesalahan ini bukan kesalahan ini bukan mencari kesalahan ini ayat mulu ini bukan di framing letterlet iya itu terdapat di mana perjanjian baru namanya namanya mencari kesalahan itu tidak ada sesuatu di tempatmu namun di framing atau kata-katanya dirubah nah itu baru mencari kesalahan kalau lu terlihat kalau kau bingung beli itu berarti lebih benar-benar pasti akan dapat kebenaran kalau abang mencari di bibir itu kesalahannya pasti kesalahan yang abang dapat nasi kok kalau kita puji tidak akan ada kesalahan bro Tidak mungkin ada ayat yang salah jauh suci kalau memang itu suci bertinggah suci dong ya ngapain abang cari kesalahan di bibir coba abang lagu tanya saya nggak nyari kesalahan di bibir saya hanya membacakan itu aja sih biar tadi kan coba bilang kalau bayang menjaga rencana artinya ajaran kasih kan makanya ditunjukkan di bimbelmu betulkah ini ajaran kasih yang seperti ini itu maksudnya bukan mencari kesalahan ini membutuhkan bahwa adalah ajaran kasih inikah ajaran kasih yang disunjukkan oleh Tuhanmu lewat kitab suci nya itu maksudnya iya bahkan tanya abang enggak sih aku tanya abang itu terdapat di perjanjian lama atau perjanjian baru bang kira-kira kalau di perjanjian lama ada perjanjian baru enggak makanya aku tanya abang abang becahkan itu tadi ayatnya itu dimana di perjanjian aku tanya juga kalau nggak ada perjanjian lama ada perjanjian baru enggak jawab dululah aku baru ku jawab abang kan gitu dia jawaban muter-muter aja kalau mau dari pertanyaanku kalau sudah tidak ada perjanjian baru kalau tidak ada perjanjian lama bahwa selesai urusan tidak perlu dijawab lagi jawabanmu pertanyaanmu ya udah kalau gitu ya udahlah biarkan kan tidak ada perjanjian baru kok tidak ada penyanyian lama kan intinya seperti itu artinya biar bagaimanapun banyak lama serikat kepada bandingan baru dan serikat kepada kalian dan semua itu intinya baca-baca-baca Bang tolong bacain Bang jempol Abang yang mana itu deh kalah dendam waspadalah supaya kamu menghilangkan apa yang tunjuk kamu kerjakan itu tetapi supaya kamu mendapat upah sepenuhnya setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus tetapi yang melangkah keluar dari satu situ tidak memiliki Allah barang siapa tinggal di dalam ajaran itu ia memiliki Bapak maupun anak yang paling atas coba sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus datang sebagai manusia manusia itu dia nggak percaya dia percayanya Yesus itu Tuhan berarti dia percayanya Yesus adalah Tuhan berarti ini anti Kristus nih jadi Kristen ini semua anti Kristus yang tidak percaya bahwasannya Yesus datang sebagai manusia ya kan bener nggak coba teman-teman kasihan orang Abang sebenarnya iya iya benar itu coba dimana ini yang salah ya memang Yesus datang kan sebagai manusia kalau Tuhan kan itu coba Abang pelan menyimak kalimatnya itu Yesus datang sebagai manusia yang Yesus datang bukan sebagai Tuhan Bang sebagai manusia maksudnya Bang Tuhan itu kan sebagai manusia datangnya Bang bukan sebagai Tuhan datang ke bumi ada-ada aja ya Tuhan jadi manusia kan bisa Bang nah itu itu sudah itu lainnya nggak mungkin Tuhan datang sebagai Tuhan kan karena kalau bilang jadi tadi bisa dong jangan membatasi dong jangan membatasi Tuhan karena itu waktu bisa jadi apa aja dengan pendakian saja itu belajar lagi loh orang Abang Pir jangan nah itu dia ini harus selesai loh menggunakan bahasa Indonesia jadi mudah dimengerti Bang iya kalau kita ganti kalimatnya itu Tuhan datang sebagai Tuhan kemanusia kan gawat kan Bang iya karena Yesus yang bukan Tuhan makanya dinyatakan itu bukan Tuhan yang datang tapi anak manusia Bang belajar Alkitab itu harus dari awal Bang kita tahu konsepnya apa gitu dia nggak persetikulan kan satu-satu ayat bisa menjelaskan semua kalau saran saya sih Bang kalau belajar Alkitab itu pakai akal sehat doktrin dan iman saja itu dibuang dulu pakai akal sehat kalau mau belajar itu kalau Abang belajar dengan doktrin ya repot dosa membaca dosa belajar Alkitab juga sudah terdoktrin jadi lepas dulu ketika Abang bicara akal kuasa Tuhan itu tidak bisa kita terima dengan akal kita manusia Bang nah justru itu tidak mungkin Tuhan itu menjadi tidak kuasa kan bisakah Tuhan itu menjadi tidak kuasa yang namanya maha kuasa itu Bang Abang berpikir coba yang namanya maha kuasa itu pasti segala bisa Bang kenapa dia menjadi manusia yang tidak berdaya seorang raja berkuasa bisa nggak jadi jadi tidak berkuasa raja itu tidak bisa kecuali dia lengser daripada tahta raja artinya dia bukan raja lagi sama Tuhan Tuhan bisa bisa menjadi manusia kalau dia menjadi manusia berarti dia lepas ketuhanannya maka dia menjadi manusia biasa maka dia dari Tuhan jadi bisakah Tuhan itu tidak maha kuasa kalau menurut prinsip Abang itu Tuhan itu berarti sombong dong kalau gitu oh iya Tuhan itu maha sombong maha pecemburu waduh mana ada itu maha pengasih Tuhan Bang sombong itu hanya punya Tuhan manusia tidak berkenan untuk sombong makanya iblis itu usir karena sombong sombong itu punya Tuhan yang punya pencipta Tuhan itu nggak sombong Bang dia maha pengasih Bang kesombongannya itulah dia memberi dia maha pengasih maha pengasih saya karena dia sombong dia memberi kamu seperti kamu kalau orang kaya kamu memberi orang itu karena kamu orang kaya baca-baca ayatnya nih baca ayatnya gitu nih baca bacakan mbak Siti baca tuh coba Allah bentar sebentar Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta bukan anak manusia sehingga ia menyesal maka ia berfirman dan tidak melakukannya atau berbicara dan tidak menepatinya ya apa salahnya kalimat itu ayat itu apa salahnya ya mana mana masa Tuhan itu menyesal iya jelas disitu bahwa Tuhan itu bukan manusia ya iya Tuhan itu bukan manusia yang berdosa ya kenapa selesai menyesal Yesus Yesus siapa Yesus Yesus berdosa rupanya Yesus berdosa makanya kau kutuk kan terkutuk di kayu salib apa dosa Yesus bang ya karena dosa kalian gak belum dibalikin Yesus mati di kayu salib bang menebus dosa manusia menebus nah jadi karena dia berdosa ya itu yang bagus lah gitu iya matanya terkutuk numbal-numbal anak orang orang gak salah kok ya yang terkutuk itu hanya iblis tidak mungkin manusia itu terkutuk apalagi seorang suci seperti Yesus kenapa juga kalian bilang dia terkutuk mati di kayu salib itu kata kakak yang kalian ajaran hati Tuhan kalian ngutuk kan tidak itu bukan ajaran kasih ajaran iblis iya bagaimana apa ajaran ya yang buat mendapatkan sesuatu tetapi dengan cara menumpahkan darah dengan cara menumbalkan itu ajaran setan dimana tertulis itu bang lho kan Yesus mati di tiang kayu salib iya menumbalkan darah itu ajaran setan dimana tertulis itu dewa molok aku cari dulu ya ayatnya yang dewa molok ya abang yakin dengan cerita dewa molok itu abang percaya itu di kitabmu itu iya abang percaya itu mau percaya tidak percaya sejarah mengatakan itu mau percaya tidak percaya memang itu yang terjadi bagaimana kok aku yang harus percaya kenapa abang ambil ya datanya ajaran kau ini sama dengan ajaran dewa molok ya terlihat di imamat 1821 ya nah jelas itu untuk mendapatkan keselamatan dia harus menumbalkan anak-anak manusia begitu itu mirip sama juga dengan ajaran ya orang mendapatkan keselamatan dilarungnya kepala kerbau ke laut sama itu kalau memang benar ini darah manusia disebutnya persembahan yang harum gak usah mengambil ayat gak paham itu abang ayat bibir itu itu bahasa Indonesia ya makanya kita uji bukan kau jadi hakim sih bukan kau jadi juri ujinya itu di data ini gak mungkin abang yang nguji pula mana pula Aci abang yang nguji pula gimana kalau aku nguji ujinya pakai data bukan asal bunyi kalau orang umum sekali sekedar bunyi ya orang bisa bilang apa saja aku benar aku Tuhan eh luga dia nabi katanya tau uji dunia dia nabi abang percaya juga dia nabi woi bodoh kali aku pula kau suruh percaya sama luga itu data itu pengetahuan itu informasi nah kesana larinya apa-apa yang orang narasikan kau anggap itu percaya karena dinarasikan gimana sih orang bercerita itu belum tentu percaya bahkan orang tidak percaya aja akan bercerita aku apapun di ngomongkan orang gak percaya aku bang kecuali dari bibel lu kok anak orang kau anggap Tuhan percaya kau nah itu bimbel yang mengatakan kau gak percaya itu bimbel mengatakan kok kok percaya kau ada anak orang jadi Tuhan dimana letak logika itu yang tidak percaya itu sama aja aku bilang duit sama daun itu sama kucing sama gajah sama itu sama itu gak ada letaknya itu karena abang gak tau bagaimana Yesus itu kan gitu makanya abang gak percaya dia tuh kalau kamu kalau kamu percaya dengan Yesus harusnya kamu mengikuti apa yang dikatakan Yesus bukannya kamu mengikuti apa yang dikatakan Paulus apa yang dikatakan Yesus bu nah baca disitu baca disitu kamu kan pengikut Yesus harusnya kamu belajar mengisahkan Tuhan iya mengisahkan Tuhan abang Yesus kan ditarik ke langit 7 sementara yang kau sembah itu bukan Yesus yang kau sembah itu Yudas Yudas itu manusia manusia terkutuk yang mati di kayu salib hei orang Islam itu memuliakan ditarik itu Yesus ke langit 7 itu muslim itu memuliakan ya semua orang yang namanya Islam itu semuanya percaya Yesus nah dirimu yang kau sembah siapa Yudas yang pakai sembah koyak bahkan ada ayatnya dia dalam hibat itu dihinakan dibilangi berzinah segala macam di Al-Quran di Islam dia dimuliakan loh dia adalah wanita suci dimuliakan sekali dimuliakan Yesus sama Isya Yesus sama Isya kan beda Yesus sama Isya kan beda dikacakan anak haram segala macam di Islam loh dimuliakan bahwa Yesus itu sama Isya adalah kenapa Allah menggunakan Kenapa bang sama Yesus dan Isya yang kenaikan Yesus Kristus itu apa itu kau di kalender klandir beda-beda Yesus sama Isya Yesus sama Isya tapi kau pakai juga kau oh itu kenaikan Isya itu apa itu kemarin itu butuh berubah dimarai ganti masalah sekarang udah diganti masalah ganti-ganti alasan aja kau banyak cakap kau congornya itu sekarang bang bang diturunin aja orang kayak gini udah gak mau masuk surga mulai kalah kalah debat gini lah oh bukan masalah begitu itu karena kau itu kalau pengen kalau kamu udah mati tapi kalau nggak jawab loh cinta kamu hanya jelas jelas tidak ada data ada pula alatikan ayat kau udah pernah jawab ayo gimana gimana gak jawab diuruskan untuk menjadi masuk ke surga kau kau maunya sungguh langsung seperti marjir jebret enggak ada lokasi masuk rezekiannya kita sudah menampilkan ayat satupun kamu tidak ada bantahan dari ayat yang kamu putus ini kamu hanya mengatakan kamu hanya mengatakan kamu hanya mengatakan kamu tidak paham oh kalian itu begini belajar habibul itu begitu aja tidak ada kamu membantah itu dengan ayat kamu membantahnya dengan congor aja nggak ada ayat satupun padahal kami sudah banyak mengeluarkan ayat kamu masing ikan gimana ayat-ayatnya kalau masing ikan itu di air jadi kalau menjadar barat ayat-ayat di islam itu jangan menyekutukan Tuhan ya Tuhan itu yang pencipta yang goib ya dia maha besar jangan jadi dua jadi tiga ada lagi Tuhan anak Tuhan roh kudus makanya makanya yang itu ini ini Arya 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 tiba mu bukan begitu bu aku harus percaya sama Al-Quran makanya ibu jelaskan Al-Quran itu siapa Allah itu aku nggak kenal bu Allah itu Allah itu pencipta langit dan bumi beserta isinya Allah itu yang mencipta Yesus oke itu Allah itu Tuhan kami itu sesembahan kami oke sekarang aku begini bu aku bertanya sama ibu begini bu sedangkan Israel Yahudi mengklaim bahwa Yahweh itulah maha pencipta Allah aku jelaskan gak usah dijelaskan dia nah coba tengokin dulu muka Yahweh itu aku yang punya gambar gak usah dijelaskan Yahweh itu Dewa Pagan Biar apa ibu mustika itu yang jawab dulu biar aku paham tentang islam ini Allah SWT itu siapa kan gitu Yahweh itu Dewa Pagan alias Dewa Berhala alias Iblis nah datanya dari mana nah itu harusnya ketanyakan itu di uji dulu bener gak ini gitu nah banyak ada tanya kan kalau orang islam itu memanggil ibu 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 Coba Bu Mistika Ya apa tadi Bang yang mau dijelasin Allah SWT itu apakah Yahweh Tuhannya orang Yahudi Tuhannya orang Israel Itu sama Bang Dengan umat muslim Uri Bu Mistika Tidak boleh sama-sama ini Tukang daging protes itu Bu Orang Tidak orang Tidak mengalir Yesus Orang Israel itu justru tidak mengenal Yesus Bahkan meludahi Yesus Mereka Mereka mengatakan Kalau Yesus itu adalah Anak haram Anak hasil jina Dan begitu pun orang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Begini-gini Supaya jangan Ini adalah Yahweh Kan Ibu berkata begitu Sebentar Saya tanya dulu Dengan Ari Perubah Tuhanmu disebut siapa Ari Perubah Begini Bang Wotensesa Saya tanya Tuhanmu disebut siapa Iya Tadi kan orang Ibu ini Mengatakan bahwa Saya tanya Jawab dulu Tuhanmu namanya siapa Jadi aku ingin Jalan kebenaran Pengin tahu Al-Quran itu Bagaimana Saya ingin mengajak Anda Diskusinya sehat Jawab dulu Tuhanmu itu namanya siapa Oke Yesus Terus Yahweh Yahweh itu siapa Bapak Bapak Coba kau buka Wayu 5 nomor 6 Bacalah Itulah Bapakmu Makanya kita Jangan buka Alkitab dulu Karena kau takut Untuk buka Alkitab Itu masalahnya Masalah terberatmu itu Kau takut Membuka Alkitabmu sendiri Bukan ke sana Bang Apa yang kau takut Untuk membuka Alkitabmu Apa yang kau takut Aku disini kan begini Bang Aku disini Pengen tahu Ajaran Islam itu Al-Quran Sekarang Saya harus kaji dulu Keimananmu Tentang Yesus itu Ya Yang disebut Bapak itu Kau jelaskan bahwa Yahweh itu adalah Bapak Nah itu Yahweh Nah itu Ini di Wahyu 5 nomor 6 itu Hari Perubah Yang kau katakan Tuhan Kau ya Nah ini dia Itu yang harus kau pahami dulu Nah ini kita Bibelmu ini Dengar dulu Aku dulu dah bang dengar Dengar dulu Menurut abang kan ini Nggak benar Ini bukan menurut saya Ini menurut bibelmu Oh Itu informasi Arya Itu data Informasi Jadi menurut abang Tuhan yang benar Yang mana Jangan dulu menurut abang Menurut abang Saya jelaskan bahwa Yahweh 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 itu yang kau bilang Tadi si Bapak Tuhan Yesus Ini Sudah ditampilkan Berarti Nggak benar kan Kalau itu kan Oh berarti Bibel nggak benar ya Oke Nggak benar Jadi menurut abang Oke Bibel nggak benar Nah itu pengakuan yang jujur Apa yang mau dibahas lagi Benar Ajakkan Yang benar itu Arya Tuhannya itu Allah Ini nggak berani menjelaskan Yang buka Al-Qur'annya Tuhannya El Elohim Allaha Eloah Kenapa? Karena para nabi Manggil nama Tuhannya itu Ismail Israel El El Yesus Manggil El Eli Eli Nggak ada Tuhannya Yahweh Yahweh Nggak ada Yahweh itu Diadopsi oleh Yahudi Dilanjutin oleh Kristen Dari nama Dewa Bapak 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 Menurut abang Al-Sanad Itu sama dengan Yahweh Nggak Ya Nggak Sama Dari Tadi aku Nggak Sama Nggak Tadi Ibu Miska Berkata sama Ibu Miska ini Dia dapat informasi Yahudi itu Menyama-nyamakan Tuhan Dengan Allah Tahu yang nggak menyima Tahu yang nggak menyima Apa yang dikatakan oleh Orang Yahudi yang Menyama-nyamakan Memang Bukan Ibu Miska Coba tanya Ibu Miska tadi Dikatakan sama Rabi Sadia Gaon Nah itu dia Menyamakan Yahweh itu Ya Allah Yang saya Katakan sama itu Yang disembah Orang Yahudi Israel itu Tuhannya Seperti Tuhannya kita Yaitu Allah SWT Tidak menyembah Yesus Tidak menuhankan Yesus Itu yang saya maksud Tadi Iya Saya kan berkata Begitu juga Bu Yahweh kan Yahweh yang disembah Orang Yahudi Yahweh sama Allah SWT Tidak ada Yahudi tidak menyembah Yahweh ngaco Kamu Jadi menyembah Siapa bang Yahweh itu Yang memanggil Yahweh itu Ya itu bahasa Dari bahasa Yunani Jadi ya Sembah Orang Yahudi Apa itu bang Elohim Kan sama itu Bang Gelar Ayo Bidak Bedalah Elohim Dengan Yahweh Orang Yunani Ini aja menyama-nyamakan Karena orang Yunani Ingin memulihkan kembali Ajaran Pagan Yang sudah hampir punah Gara-gara Yesus datang Paham ya Sampai situ ya Jadi gini Yahweh itu kan Dewa Pagan Kalau nama Yahweh itu sendiri Abad ke-16 Yang mengkonstruk Nama itu Namanya Gilbertus Genebradus Nah itu Abad ke-16 Ada lagi Jalek yang lain Yehova Ya Pada dasarnya Itu tetragamaton Tertulis Yehova Atau Yehoweh Gitu Bang tukang daging Jangan abang bilang Bahwa Yahweh itulah Dewa Ini lagi dijelaskan Kamu jangan Kotong Kalau kamu Kotong gini Kapan kamu Mau dapat edukasinya Pelajarlah Terti Kenapa marah Harusnya mikir Coba abang bilang Sama Dewa Jadi begini Saya jelaskan Harusnya Saya jelaskan Sedikit Gini Berubah Kalau tadi Menanyakan Tuhannya Islam Begitu Dijelaskan Hubung-hubungkan Dengan Yahudi Bagaimana Kau ini Kau bilang Daging Kan Bilang Tadi Kan Bahwa Yahweh Itulah Dewa Orang Yahudi Gak Mungkin Bilang Dewa Itu Yahweh Orang Yahudi Gak Pernah Mengatakan Tuhan Yahweh Gak 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 Makanya Aku bilang Tadi Sama orang Abang Kan Tau Sendiri Bilang Bahwa Yesus Itu Menuhankan Bapak Bapak Siapa Yahweh Bu ini Arya Semua Omongan Orang Klaim Dia Pernyataan Dia Itu Bisa Apa Saja Tapi Bukan Itu Yang Jadi Tolak Ukurnya Benar Atau Salah Yang Jadi Tolak Ukur Itu Adalah Data Kenyataan Realitas Itu Tolak Ukurnya Kalau Disandarkan Tolak Ukur Kebenaran Itu Hanya Pada Omongan Orang Saja Klaim Klaim Orang Saja Jadi Tuhan Dia Berarti Tuhan Yahudi Menurut Abang Dewa Pagan Betul Oke Jangan Ketawa Sekarang Saya Jelaskan Saya Jelaskan Biar Kau Paham Kau Dengarkan Kau Dengarkan Baik Baik Pada Saat Saya Kuraikan Anda Jangan Potong Jadi Dapat Edukasinya Jangan Dibantah Dulu Nanti Selesai Saya Uraikan Sudah Selesai Nanti Saya Selesai Silahkan Tanggapi Itu Itu Cara Diskusi Nah Anda Harus Pelajari Dulu Ya Yesus Itu Sebelum Disebut Nama Yesus Itu Siapa Namanya Itu Satu Nanti Kau Bisa Kau Telusuri Bisa Kau Dapat Jawabannya Terakhir Yesus Itu Sebelumnya Itu Adalah Yeshua Al-Masya Sebelumnya Lagi Itu Namanya Aiso Dalam Bahasa Isa Itu Ada Runutannya Kenapa Dari Yeshua Al-Masya Bisa Berubah Menjadi Yesus Itulah Pada Saat Paulus Yang Sudah Ketakutan Pada Zaman Itu Takut Pamurnya Hilang Kedikjayaannya Hancur Gara-gara Kedatangan Isa Al-Masya Ya Maka Paulus Berusaha Bagaimana Caranya Isa Al-Masya Ini Dilenyapkan Atau Dibunuh Maka Terjadilah Pembunuhan Itu Itu Gagasan Paulus Kalau Kalau Kau Mau Belajar Tentang Sejarah Nah Setelah Matinya Isa Al-Masya Atau Menurut 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 Kalian Itu Yesus Itu Isa Al-Masya Ya Saya Tidak Mau Bicara Dari Profesor Islam Tidak Mau Saya Bawa Bible Aja Nah Kenapa Supaya Ajaran Ajaran Romawi Yunani Yang Dulu Pada Saat Yesus Belum Hadir Di Dunia Ya Itu Paham Mereka Paham Apa ya Animisme Menyembah Dewa Dewa Pagan Kuat Itu dulu Nah Kedatangan Yesus Atau Isal Masih Ini Kekuatan Kepercayaan Pagan Ini Mulai runtuh Satu Bersatu Setelah Kaum Saat itu Mengenal Yesus Membawa Kebenaran Paulus Paulus Ketakutan Dari Yosua Halmasyia setelah mati terbunuh, diganti di ruang namanya menjadi Yesus, pakai us lagi. Nah, ajaran Paulus lah yang berkembang sampai saat ini. Begitu, silakan Anda press on. Terima kasih telah menonton!